Kena karma Ronaldo, usai remekan Ronaldo, jadi Fernando Santos kena pecat dua kali. Sudah lapa tua, pensiun saja. Sesudah bentrok kontra Ronaldo, usai piala dunia 2022 belum lagi setahun berlalu yang sudah terancam dipecat oleh tim nasional lainnya, Polandia. Fernando Santos diperhentikan oleh tim Nas Portugal untuk kegagalan membawa negara itu melaju lebih jauh dari tahap perempat final kompetisi Mundia di Qatar itu. Dikalakan oleh tim kuda hitam Maroko dengan satu gol, figur Santos menjadi tidak populer setelah ia menarik keluar CR7 pada menit ke-65 laga terakhir grup melawan Korea Selatan. Dan kemudian selekau kebobolan gol kemenangan oleh Wang Wichan pada menit 91. Suara-suara ketidakpuasan pada keputusan Fernando Santos soal Ronaldo masih tertahan karena Portugal terbukti. Mampu menjadi juara grup H dan lolos ke tahap sistem gugur. Tapi hubungan baiknya dengan Ronaldo sudah patah arah dengan si pemain bintang itu dicadangkan untuk dua laga sistem gugur berikutnya di piala dunia melawan Swiss dan kemudian Maroko. Pada kemenangan 6-1 atas Swiss di tahap 16 besar, si pelatih yang pada saat itu masih berumur 67 tahun seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Portugal akan baik-baik saja dan survive tanpa kehadiran Ronaldo. Terbukti, 6 gol selekau di tahap 16 besar piala dunia 2022 tersebut dicetak tanpa bantuan pemain yang pada beberapa hari setelah pembukaan piala dunia sudah tidak lagi membela jersey Manchester United. Tetapi pada tahap 4 final mereka dihentikan oleh tim kejutan Maroko, satu-satunya gol dicetak pemain Sevilla, Yosef Enesri. Fernando Santos tidak lama-lama menganggur dengan selang satu bulan lebih kemudian, akhir Januari 2023, ia direkrut oleh tim Nas Polandia. Namun kini karir manajerialnya dalam ancaman pemecatan. Presentasi kemenangan Santos bersama tim Nas Polandia lebih buruk dibandingkan Portugal. Hanya 50 persen saja hasil 3 kemenangan dan 3 kekalahan sejak menangani Robert Lewandowski dari Januari sampai September 2023. Dari mulai sepi penonton karena absennya Ronaldo hingga Danilo Pereira, sebut Portugal tetap menang 9-0 meski Ronaldo main. Ya, banyak yang beranggapan kemenangan telak Portugal atas Luxembourg ada kaitannya dengan absennya Ronaldo. Anggapan itu dibantah oleh rekannya Danilo Pereira. Portugal berhasil membabat Luxembourg dengan skor mencolok 9-0 di Estadio do Algarve Selasa 12 September 2023 di laga ke-6 grup J kualifikasi Euro 2024 ini. Ronaldo tidak bermain sama sekali. Pemain berusia 38 tahun itu absen karena terkena akumulasi kartu kuning yang mendapatkan kartu kuning di laga sebelumnya saat Portugal menang 1-0 atas Slovakia. Ketiadaan Ronaldo disebut-sebut membuat aspek serangan Portugal lebih dinamis, sehingga bisa menang telak dan 6 pemain yang berbeda mencetak gol. Saat disinggung soal hal ini Danilo tidak setuju. Gelendang Portugal ini merasa hasilnya tetap akan sama aja, seandainya Ronaldo bermain. Jika Ronaldo bermain, hasilnya tetap akan sama seperti ini. Entah dia akan mencetak gol atau asis. Katanya, dilansir dari gol. Pertandingan ini berhasil kami menangkan dengan 8 atau 9 gol bukan karena dia absen. Tegas Danilo lagi. Apa yang dikatakan Danilo memang benar. Luxembourg sejatinya jadi lawan favorit Ronaldo setiap kali dirinya bermain bersama Portugal. Ronaldo telah menjebol gawang Luxembourg 11 kali. Luxembourg jadi negara yang paling banyak dibobol oleh Ronaldo sepanjang karirnya. Negara kedua yang paling banyak dibobol Ronaldo adalah Lituania dan Sweden. Keduanya sama-sama dibobol tujuh kali oleh pemain Al-Nasar tersebut. Sementara itu diberitakan sebelumnya absennya Ronaldo ini ternyata menibulkan kerugian untuk tim Nas Portugal. Pasalnya, tiket yang disinyalir bisa habis dalam waktu kurang dari 38 menit dari yang sebelumnya ketika tandang lawan Slovakia. Eh, ternyata malah sangat lama habisnya. Melebihi 38 menit. Belum lagi, belum lagi banyak kursi yang masih kosong di beberapa tribun oleh Ultras Portugal. Belum lagi, penayangan juga mengalami pemrosotan saat Portugal versus Luxembourg karena absennya Ronaldo ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you!